Utangnya pengen lunas, nyari solusi Utangnya lunas, nyari sarea Utangnya lunas, nyari ihtiya Emang gak boleh Pak Ji? Boleh, tapi lama Jadi yang cepet gimana dong Ji, biar utangnya lunas Nyari ridhonya Allah aja dulu Setelah ridhonya Allah udah kepegang Ridhonya Allah udah kita Demak, kalau bahasa Jawanya bilang udah diceklah Megang ini cair Megang ini jadi duit Megang ini jadi proyek Megang ini jadi transaksi Kalau orang Kristen bilang nyari apa Ji? Berkatnya Tuhan Berkatnya dulu yang dicari Ini berkatnya gak dicari Yang dicari Solusi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Utangnya lunas Gitu loh Kalau Bapak kan enggak Utangnya pengen lunas, nyari solusi Utangnya lunas, nyari sarea Utangnya lunas, nyari ihtiya Emang gak boleh Pak Ji? Boleh, tapi lama Sub indo by broth3rmax Jadi yang cepat gimana dong Ji? Biar aku tanggal lunas Nyari ridhonya Allah aja dulu Setelah ridhonya Allah udah kepegang Ridhonya Allah udah kita Demak, kalau bahasa Jawanya bilang Udah diceklah Megang ini cair Megang ini jadi duit Megang ini jadi proyek Megang ini jadi transaksi Kalau orang Kristen bilang nyari apa Ji? Berkatnya Tuhan Berkatnya dulu yang dicari Ini berkatnya gak dicari Yang dicari Solusi Ihtiar kepada-teman Nah, gak boleh Nah, apa sih Ji? Ridhonya Allah itu Nah Bikin Allah takjub dulu Biar Allah bikin takjub kita Sekarang gimana Allah Bikin takjub kita Orang kita yang gak bikin takjub Allah Gitu Nyambung gak maksud saya? Ya, bos Pegang mikir dulu Sambil ngobrol Jadi Yang dicari Ridhonya Allah dulu Gimana mencari ridhonya Allah? Bikin Allah takjub Kalau Allah udah takjub sama kita Kita dibikin takjub sama Allah Salah satunya apa Ji? Solat tepat waktu Salah satunya apa Ji? Mbak diakobliahnya Dikerjain Salah satunya apa lagi Ji? Berjamaahnya gak boleh bolong Buat yang laki Kalau yang perempuan Sebelum ajan Udah duduk Bisa jadah Pak kamu kenal Gitu Jadi Sebelum ajan Subuh Bapak udah duduk di masjid Ntar pengurus masjid Pada merinding Lihat gue Ji Gak apa-apa Yang pentingan utang lunas Kan lu gak pernah Subuh di masjid Ji Ya udah gak apa-apa Udah sekarang subuh dulu Kita kalau udah utang lunas Udah gak salah-salah Subuh lagi Kan utang lagi Jadi intinya gitu Bikin Allah takjub dulu Biar Allah bikin takjub Si bos Caranya apa sih Ji Bikin Allah takjub Bangun jam 0-0 Ini kayak gini nih Senyum 41 kali Mandi Pagi Tahajud Ini kayak gini nih Jam segini tahajudnya Ji kenapa tak tahajudnya Jam setengah 4 Jam 3 Lu Guru lu siapa Guru lu kan anak yatim RDI Nah guru anak yatim RDI Tapi tahajudnya jam segini Lalu tahajudnya jam 3 Jomplang dong Anak yatim gue udah selesai Lu baru tahajud Gak bisa Kecuali guru lu Kiai A Kiai A tahajudnya berapa Jam telung Ya gue selalu menu-menu Tak kiai Anak yatimnya disini Jam 0-0 Ya kodo dong Ya gitu Jadi namanya duplikasi Nah di soal tahajud Apa tuh Baca Kur'an Abis baca Kur'an Apa tuh Nah persiapan Buah subuh Dua rekan sebelum subuh Terus sholat subuh Nah bisa gak Abis subuh Jangan tidur Sampai matahari terbit Nanti kan Allah Tahajud Ji Berarti utang lunas Gampang banget ya Setuju gue Ini gak Utang lunas Nyokolain aset lagi Utang upaya lunas Minjem lagi Minjem lagi Gali lobang Tutup sumur Gali sumur Tutup empang Gali empang Tutup danau Ngambung gak Bahasa saya Nyambung Bisa ya Dan selanjutnya Setelah pulang dari sini Pasti Sudah ada penagih-penagih Yang datang Gak ada Nanti kan apakah ilmu RDI aja Nama penagihnya Disimpan di cala dalam Cawak Yang bekas pake Masukin ke dalam toples Nanti kan dia Gak nagih-nagih Sampai kapanpun Nanti Bapak liat di Youtube kan ada ilmunya Gitu Seperti yang dilakukan sama Mbak Ina yang disentul Besok testimoni Saran saya Bapak ngikut aja Tanggal 19 Jadi Bapak dengerin langsung Terus Bapak nanya Saya nanya Mbak Kan dia jawab Nek Nek Saya gimana Mbak Kalau begini Mbak Kan dia jawab Oh iya Poh Orang gratis kok Makan gratis Gak bayar Tanggal 19 Nanti kalau Bapak mau bawa Teman-teman saudara Bawa aja Ada dua Jadi nanti Dengan saya Saya beserta istri Berikut Anak saya Jadi Yang hadap selanjutnya Memang Ingin Punya uang banyak lah Ada ATM Masuk ATM Mau datang sendiri Terumah Setelah itu Buat bisawah Buat bikin kontrak Belakang Saya ingin itu Ada tanah Sekitar 100 subin 100 subin Di kanan kiri rumah Serta di belakang Saya Pasti akan beli Akan saya buat Usaha Yang Nantinya Akan mehasilkan uang Paling tidak 200 juta Setelah itu Saya akan umroh Bersama keluarga Jualnya Antunya Anak yatim Biatur Dan keluarga Menjadi keluarga Yang umur panjang Sehat Parah Soleh Soleh Histipom Histipomah Husnul Khotimah Dan anak saya Yang kedua ini Ada keterlambatan Masalah bicara Kalau bicara Males Bangat Gampang Dikerong pakai cincin Males Kita ngomong Sepertinya Ngomong bisa Jadi Nulis Paham Guru paham Warna Paham Tapi kalau Mau ngomong Itu Sepertinya Males Ini Pake ini Cincin Atau gelang Mas Kerok Sembilan Kali Selama Sembilan Hari Nanti Mau Ngomong Gak Males Jadi Ini Yang Hajap Kami Bawa Dari rumah Untuk Mengajap Pak Haji Mudah-mudahan Sembilannya Ini Dijabah Allah Kasti Jadi Hajap Saya Nyata Terwujud Pasti 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 Besok datang ya Siap 19 ya Pasti Iya Pasti Harus Ya Ada lagi Yang Intinya Kami Ekonomi Ingin Membaik Di samping itu Ini ada Hutang 20 juta Yang Waktu itu Istri saya Menjelang Hari puasa Kan Nabung Tabungan Warga Yang untuk Dibagi Pada saat Lebaran Pada saat Dibawa ke bank Istri saya Itu Ditekuk Orang Terus Istri saya Sudah Sudah Enggak Ingat Oh Di Hipnotis Hipnotis Terus Begitu Sadar Luang Sudah Tidak Ada Nah Bapak Tahajut Aja Ijab Di Tahajut Aja Doanya Kesawat Amin Akati Proket Ini Sekarang Ijab Mumpung Anak Masih Ada Nanti Kalau Bapak Pengen Ngobrol Saya Lagi Karena Tadi Saya Di Luar Urjen Tamunya Banyak Banget Sehingga Saya Baru Sampai Sini Tadi Jam Setengah Satu Nanti Bapak Jangan Pulang Ngobrol Semalam Lagi Nginap Disini Besok Siang Ngobrol Saya Sekarang Ijab Dulu Ke Masjid Oke Ini Ada Akhirnya Pada Saya Pinjam Saya Dibantu oleh Anak 34 Juta Terusan Yang 20 Juta Saya Pinjam Dengan Tetangga Tapi Ini Yang Rasanya Ini Menghapacirkan Kalau Tidak Segera Membalikkan Hingga Aman Kan Ucapan Doa Aman 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 Ya Bapak Ijab dulu Ya Di sini Tahajud Ya Oke Ayo Mbaknya Terus Besok Kita Masih Di sini Ngobrol Saya Lagi Siang Sore Ya Nanti Makan Di dapur Tidur Di masjid Aja HP Nya Disimpen Jangan Salah Barangan Soalnya Banyak Orang Kan Kalau Mau Dicarger Tungguin Nah Terus Cabut Kalau Bapak Mau Jalan Jalan Kandang Sapi Kan Saya Punya Sapi Bapak Ngingung Apa Anang Uma Saya Memang Peturunan Petani Kecil Ya Tukang Tapi Selama Ini Saya Tidak Pernah Terus Aku Menang Saya Pensi Nanti Ayo Sini Ayo Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton